Berapa umurmu yang sudah anda lewati? Kan begitu? Lalu apa yang sudah anda perlaku, anda perbuat? Karyamu itu apa? Jika umurmu panjang, berarti kesempatanmu berkaya lebih besar, kan begitu? Jika dalam sehari anda bisa menyusun lima bata, maka jika umurmu adalah 50 tahun tinggal dikalikan, kan begitu? Mestinya begitu Jika umurmu panjang, berarti karyamu harus banyak dong Amalmu juga banyak Kebaikanmu juga banyak Umumnya seperti itu Cuma ada yang tidak umum Nah ada orang ini, umumnya umurnya panjang Ini gak umum lagi Alang kebanyaknya orang yang umurnya panjang, tapi gak ada Tidak karya yang bisa ditinggal Amal baik, gak ada kesan Sehingga Pak, setelah dia meninggal dunia sudah hilang semuanya Gak ada yang bisa menyebut Seolah-olah tidak pernah ada di dunia ini Padahal umurnya 150 tahun Atau 100 tahun Tapi ada sebaiknya Orang yang umurnya mah tidak panjang Akan tapi Allah memberkahi umur tersebut Sehingga biarpun umurnya pendek 40 berapa tahun umurnya Tapi karyanya berjilid-jilid ke Imam Nawawi Sampai orang hari ini mengebayangin Gimana Imam Nawawi Yang umurnya cuma sebegitu Kok bisa ngarang kitab berjilid-jilid Kitab majemuk saja Sekarang majemuk 23 jilid Kitab ini rodoh berapa jilid Ini berjilid-jilid Hari ini saja Kalau kita ngetik bertahun-tahun Tidak beres kayaknya Zaman itu Belum ada mesin ketik Zaman itu kalau nulis Dicelupkan di tinta Dua huruf yang bisa ditulis Tiga huruf yang bisa ditulis Tapi sekarang kan berjilid-jilid Hayuk Ini gimana Akal kita tidak bisa nyambung Kan begitu Maka di itu ada namanya Barakat Keberkahan umur Nah itulah yang kedua tadi Rumah umrin Qalilatun amadu Alangkah banyaknya Masa kehidupan manusia Sedikit masanya Akan tapi Qathiratun amdadu Tapi Allah berikan di dalamnya Kebaikan-kebaikan yang banyak Nah Kemudian setelah Kita baca ini hikmah Tapi hikmah bukan sekejadian Kita baca dengan mata kita Kita pahami dengan akal tiga Akan tapi kita gunakan Untuk baca diri kita sendiri Berapa umurmu Yang sudah anda lewati Kan begitu Lalu apa yang sudah anda Perlaku Ada berbuat Karyamu itu apa Karya bukan berarti Harus buku tulisan Tidak Barangkali Berapa solawat Sudah anda baca Kebaikanmu Apa Sebab umur itu Masa itu Tidak akan ada artinya Kecuali dengan sebuah Amal Jadi umur adalah Hanya masa yang berlalu Tanpa amal Tidak ada artinya Dua orang sama Lahirnya bareng Hidupnya bareng Yang satu Kelontang Kelantung Tidak bisa diceritakan Yang satu Kerja ini Nolong orang ini Bantu orang ini Ceritanya Sebanyak orang yang ditolong Itu jadi cerita buat dia Jadi kisah hidupnya Yang satu Tidak ngapa-ngapain Padahal matinya bareng juga Lahirnya bareng Matinya bareng Yang satu Tidak ada sih Berarti tidak berkah Umur bagi orang tersebut Maka tanyakan diri anda sendiri Tidak usah jauh-jauh deh Ini bulan Ramadha Eh bulan Mulit Ada orang Sehari berapa jam 24 jam Beda tidak Sama tidak Anda 24 jam Saya 24 jam Orang lain Sama 24 jam Tapi kenapa Dia bisa baca Salawat 2000 Ini 500 Ini serak Semuluh saja Tidak bisa Ayo Apa yang beda Tidak dipilih oleh Allah Waktunya tidak berkah Bagi dia Ayo Salawat Nabi Berapa anda baca sehari Ini ibu-ibu di kampung Ada sampai 5 ribu Sehari 10 ribu Lagi tak Hah 5 ribu Saya Sering lupa That's it Nah ini Kita harus Merenungi diri kita sendiri Makanya Kalau sudah Waktu diberkai Allah mudahkan kita Untuk berkarya yang banyak Berbuat banyak Ada seorang Ibu Yang Masya Allah Dia Malam Bisa ngaji Pagi Nyiapkan sarapan Buat anaknya Buat suaminya Besok pagi Ngantarkan sekolah Anaknya Pulang bersihkan dapur Rapi-rapi Segala macam Ngaji Tiga jus Al-Quran Ya ada ibu Begitu Padahal dia sibuk Tapi berkah hidupnya Suami merasa Terlayani Anaknya Diantarkan sekolah Lihat Sarapan Dia sendiri masak Tidak pergi ke warung Sehingga Ternyata bisa begitu Kenapa itu berkah hidupnya Dan itu adalah juga Taufik Rabbani Bimbingan dari Allah Santri itu di masjid Santri pun itu beda-beda Coba lihat Duduk di masjid Dua santri aja beda-beda Ada satu santri Duduk di masjid Satu jam Padahal kita baca Satu jam Yang satu itu Mulai tadi gini Hebat Yang satu gini Satu jam Tidak tahu ngelamun apa dia Ya tidak dapat apa-apa dia Padahal sama-sama di pondok Berangkatnya bareng Satu mobil mungkin Nah maka anda harus ngerti Bahasa waktu itu berlalu Jangan sampai anda lalui Tanpa catatan Tanpa ada nilainya Sehingga umur itu Akan baru bisa dianggap Kalau memang ada isinya Kalau tidak ada isinya Umur seolah tidak ada lagi Nah catatan ini Bisa saja dibaca manusia Karya Atau di hadapan Allah Maka jangan menghemuskan nafas Jangan waktu berlalu Kecuali anda Punya Sesuatu yang anda kerjakan Yang akan dilihat oleh Allah Itu yang kerja di pasar Itu juga bermacam-macam modelnya Karena orang Diberi oleh Allah Waktu yang berkah dia Waktunya berkah Sehingga Kalau di pasar Duduk di pasar Dia bisa membaca solawat Sambil menunggu pelanggan Solawat Sehingga apa? Di saat tidak ada pembeli dia solawat Tidak ada pembeli dia Alhamdulillah Tapi ada Garuk-garuk Yes Ini model begitu nih Karena tidak berkah Makanya jadi dah anda Berkah Makanya Ulam mengatakan Tafakur Menghidupkan Tafakur Kesadaran itu penting banget Sehingga anda naik motor Anda punya kendaraan di mobil Paling tidak anda Semua jatah Berapa rokaat Setiap hari ya Saya pulang Dari ini ke kantor Dari kantor ke ini Berapa jam? Satu jam? Dua jam? Berapa? Mungkin anda semuanya jatah Berapa rokaat yang aku lakukan di atas mobil Ayo Bukan yang ngomong Ya Allah macet kemarin Oh macetan sekarang Sudah kemana Astagfirullahaladzim Lailah apa itu? Ayo Bicara macet Macet ya macet Tapi karena orang ini Orang jadi orang-orang berkah Macet dia nyantai Kalau macet berarti Sampai di rumah Seribu solawat Tidak macet Seratus Tenang aja Tidak gampang stres Awet mudah Jadi maksudnya Hidup ini harus kita isi Dengan kebaikan Kebaikan Untuk menjadi orang Bisa mengisi kebaikan Subhanallah Ini adalah Pemberian dari Allah Maka sadarilah Kalau anda tidak dipilih Allah Banyak istrifar Kenapa kita tidak punya Karya tidak punya Ada orang bisa tulisan Banyak dalam hidupnya Ada orang selembar saja Tidak bisa menulis Padahal ilmu juga ada dia Yang menghadiri pengajian ini Di sini Jangan dianggap ini pengangguran Orang sibuk juga Tapi bisa Waktunya Satu jam Sengah kepotong Untuk ngaji Ini Kalian tidak bisa Maka Tetanggamu kan ada Pengangguran dia Tidak bisa ke sini Karena tidak berkah Jadi kalau Membaca hikmah ini Tidak usah membaca Orang lain Nanti ini babnya Kalau kita tingkatkan Kepada tingkat Karamatul Awliya Keramatnya para wali Babnya beda lagi Sehingga para wali Bisa menjadikan waktu Singkat bisa ngerjakan Apakah Imam Nawawi Dan sebagainya Tapi karamah itu kan Kita tidak mengarahkan Karamah kepada hal-hal Yang begitu-begitu Karamah bisa diberikan oleh Allah Kepada siapa saja Yang Allah cintai Sehingga Anda bisa Ngerjakan banyak hal Anda bisa Membantu orang lain Namanya barokah hidup Maka dari itu Ayo kita berpikir Mulai dari pagi Imam Ghazali mengajarkan Kau harus Sudah memastikan Apa yang engkau kerjakan Dari pagi hingga tidur lagi Dari bangun tidur Hingga tidur lagi Dari bangun tidur Hingga tidur lagi Apa yang kamu lakukan Mulai dari amalan-amalan Kekiatan-kekiatan Jangan sampai Waktu itu berlalu Begitu saja Tanpa ada Tanpa ada artinya Dan ini Menjadi waktu itu Bernilai buat kita Tanpa karya Tanpa perbuatan Tanpa amal Maka waktu itu Hanya berlalu Dan tidak ada artinya Buat kita Apalagi jika Dengan kemaksiatan Subhanallah Ini memang Kadang-kadang Kalau kita merenung Benar juga Ini kalau tidak dipilih Allah Tidak bisa Ngapa-ngapain Lupa berbuat baik Ya kini saja Lihat bermacam-macam kok Ada yang datang ke masjid ini Niat ikhtikaf Dapat pahala Ada yang enggak ya Banyak enggak Yang lupa Anda buru-buru Tidak ada tempat Yang ingat berarti Dipilih oleh Allah Ingat kebaikan Makanya banyaklah Kita memohon kepada Allah Untuk diingatkan Kita untuk kebaikan Dengan keluarga pun Juga demikian Kalau kita kembali Kepada alam nyata Kita sering memberi contoh Kerja di tempat yang sama Gajinya sama Yang satu Tidak punya anak Yang satu punya anak dua Gajinya sama Tapi yang punya anak Yang enggak punya anak Itu bingung Duitnya habis Terus Ngutang Yang punya anak dua Itu biasa saja Nyantai Berkah Padahal gajinya sama Maksud kami apa Jika ternyata Anda menunggu diri Anda Tidak berkah Segera banyak menghadapkan Allah agar berkah Memperbanyak istighfar Merenungi Hidup kita Kenapa Aku membaca Salah atau tidak bisa Ada apa Bukankah Sering kami hadirkan Dalam hikmah Yang kita sampaikan Bahasanya Tanda Kalau Allah mencintaimu Itu Allah mudahkan Engkau berbuat baik Biarpun tidak pernah Kau rencanakan Engkau tidak pernah Direncanakan Jadi baik Tapi kalau sudah Allah Tidak cinta pada Seorang hamba Ini berbuat baik Susah hanya setengah mati Dan begitu mudahnya Dia melakukan Maksiatan yang Engkau direncanakan Padahal pengen Beli ke pasar Eh di pasar maksiat Nah karena Hambanya tidak dipilih Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ilmu ini Bukan untuk nilai Orang lain Nilai dirimu sendiri Ada orang bisa Bangun malam Tahajutan Padahal tadi Tidurnya juga telat Tapi kok bisa tahajud Kenapa ya Saya jadi jam 10 Tidur tahajud Kok berat banget Tidak ada rasa berat Melakukan kebaikan Kecuali karena saat itu Allah tidak Tidak berkasih sayang Kepada hamba tersebut Maka karena Allah Tidak berkasih sayang Mendekatlah kepada Allah Diajarkan Ini perintah Hikmah sebelumnya Allah Jadi orang bisa digiring Kepada kemuliaan Dengan dua macam Tiba-tiba Diangkat oleh Allah Ada Yang inabah Berusaha Ada Ada tiba-tiba Anda jadikan oleh Allah Oh rajin ibadah Berbuat baik Ada Ada yang akan berusaha Pakai aturan Pakai menertibkan waktu Minta diingatkan Sama yang lainnya Tolong dong ingatkan Saya biar tahajutan Diingatkan Bisa Alhamdulillah Nama itu Inabah Jadi ada orang Nulis SMS itu Kalau ditulis Jadi buku Jadi buku kok itu WA SMS Apa namanya Whatsapp SMS Sama dulu ya Itu anda Untuk nulis di Whatsapp itu Kalau dikumpulin Jadi buku itu sehari Bilang Tidak punya Kesempatan Baca Quran Ayo Kenapa kau tidak bisa Jujur ini anda Dengan diri anda sendiri Tidak usah Tidak usah Kalau beli lu Anda begini saja Hukum Kapan saya menulis SMS 10 berarti Saya harus baca 10 ayat Al-Quran Wah ini hebat Punya ide baru ini Pokoknya 10 SMS Untuk swadaraku Berarti 10 ayat Al-Quran Tobatku 10 ayat Al-Quran Tidak apa-apa SMS yang banyak Biar Al-Quran Makanya kadang-kadang Nulis buku Tidak bisa Tapi nulis SMS Tidak sadar Kan jecil ya Banyak Ya Allah Ini kalau jadi buku Benar-benar ditulis Jadi buku ini Panjang itu cerita Whatsapp SMS lagi SMS zaman dulu Kuna bahala Itu ya Sudah berubah nih SMS Tidak pakai lagi Maksud kami Ayo koreksi Diri sendiri Ingat Kalau ternyata Kok kita susah Melakukan kebaikan Itu tanda Kalau Allah Tidak sayang Kepada kita Maksudnya Allah Lagi menghukum kita Maka mendekatlah Kepada Allah Allah Maha Kasih Istighfar yang banyak Setiap malam istighfar Ya Allah Mua na'ampun Ya Allah Karena aku mulai Susah melakukan kebaikan Susah melakukan kebaikan Susah melakukan kebaikan Ya Allah Jangan hukum kami Dengan itu semua Ya Allah Ya Allah Ya Allah Maka itulah Menjadikan waktu berkah Maka berkah itu Karena Berkah itu adalah Diartikan Ziyadah Nah Vilkair Berkah itu adalah Kebaikan yang dirasakan Itu tidak Seperti bentuknya Ibaratnya ukurannya itu Satu mili Satu senti Ternyata Pada haknya bisa Bermeter-meter Duitku cuma Sebegitu Tapi seberguna Umurku cuma Sebegini Tapi aku bisa melakukan Banyak hal Namanya berkah Sehingga Kalau namanya berkah Sering kami ingatkan Kepada Orang yang berjuang Di jalan Allah Ada yang berkata Saya itu jarang Ketemu dengan keluarga Karena saya yang harus Ngurusi Dakwah Ngurusi ini Eh Pertemuanmu yang hanya Beberapa saat Dengan pasanganmu Kalau sudah menjadi berkah Itu nilainya Bisa meninggalkan Kesan indah Semanjang waktu Tapi tidak berkah Kumpul terus sama istrinya Berantem terus Itu ada Tidak berkah Berarti tidak ada Kesan indah Jadi kualitas itu Yang berarti Yang perlu kita pentingkan Kualitas Apa yang aku lakukan Saat aku bertemu Dengan istriku Apa yang aku lakukan Saat aku bertemu Dengan ibuku Apa yang aku lakukan Bersama dengan ayahku Jadi kita perencanakan Di saat kita bertemu Supaya tidak sia-sia Sehingga kebaikan Perisal kita lakukan Sehingga umur kita Itu ada nilainya Tanpa amal baik Maka umur Tidak ada nilainya Tanpa kebaikan Umur tidak ada nilainya Dan seseorang Tidak bisa melakukan Tidak bisa mengisi Umurnya dengan kebaikan Itu karena Dia tidak dipilih oleh Allah Kalau kita merasa Tidak dipilih oleh Allah Maka mendekatlah kepada Allah Dengan berusaha Menjadi ahli inabah Berusaha minta kepada Allah Nabi mengingatkan Seorang yang sangat Dicintai dengan Bahasa sederhana Tapi indah Kalau seandainya Kalimat itu dicapkan Untuk kita Habislah kita Indahnya Suatu ketika Nabi berkata Nabi yang berbicara Ngomong Hei Muad Aku cinta kepadamu Aduh Kalau kita digituinan Enak banget Nabi yang ngomong cinta Bukan kita ngomong Ya Rasulullah Nah Wahibbuk Ya Rasulullah Mengatakan Ya Muad Ini Wahibbuk Wahai Muad Aku mencintaimu Nabi mencintai Muad Di saat ingin Di saat Nabi mengucapkan Kalimat indah tersebut Karena Nabi ingin Berikan sesuatu yang indah Ya Muad Inni Ohibbuk Wahai Muad Aku mencintaimu Karena itu Sambut cintaku Kul Katakanlah Tubur aku Di solat Setiap habis solat Allahumma A'inni Ala dhikrik Wa syukrik Wa husni Ibadatik Ya Allah Nah ini Berikan kepadaku Pertolongan lah Minta pertolongan Kepada Allah Ala dhikrik Untuk bisa berdikir Kepadamu Nggak akan ada Orang bersiap berdikir Satu kalimat dhikir Kecuali telah diizinkan Lesannya oleh Allah Kalau tidak diizinkan Nggak bisa Allahumma A'inni Ala dhikrik Wa syukrik Wa husni Ibadatik Ya Allah Berikan pertolongan Kepadaku Untuk bisa menyebut Namamu berdikir Wa syukrik Mensyukuri nekmatmu Ada orang Nggak bisa syukur Karena nggak bisa Ngelihat nekmat Allah Padahal nekmat banyak Tapi nggak ingat nekmat Karena dia tidak Menyadari nekmat Tidak bisa bersyukur Karena dia tidak Menyadari nekmat Tidak menganggap Itu sebagai nekmat Kalau kita itu Diberi oleh Allah Nekmat Nggak menyadari nekmat Kita tidak menikmati Coba Tapi kalau kita sadar Itu nekmat Kita akan menikmati Ini karunia Allah Alhamdulillah Di saat kita haus Ada air Menikmati Kita sadar nekmat Allah Maka nekmat itu Akan terasa nekmat Kalau kita sadari Itu sebagai nekmat Nah Di saat itulah Kita beri syukur Maka orang bisa Menyukur nekmat Kalau dia sadar Akan nekmat Untuk bisa mencadari nekmat Kita merdungi Teng nekmat Allah Yang banyak Ngantuk itu nekmat Atau Musibah sih Kan bingung ya Laper-laper Ternyata Laper itu Hakikatnya nekmat Coba Anda tidak lapar Makan tidak enak Sama sekali Laper Oh Laper Nekmat Ternyata Muka di berni-berni Laper itu musibah Atau nekmat Ternyata Kalau orang tidak lapar Tidak menikmati Nasi jamblang Nasi rawan Sati Ngantuk Ternyata nekmat Jadi Di saat kita merasakan nekmat Maka kita menikmati Kita tidak akan bisa Menyukur nekmat Jadi beri pertolongan oleh Allah A'inni ala dikidu syukur Husni ibadah Berikan ibadahku Pertolongan ya Allah Untuk bisa Memperbaiki ibadahku Kepadamu ya Allah Tidak kurang dari 17 kali kita Diajari oleh Allah Oleh Rasulullah Untuk kita minta Pertolongan kepada Allah Dalam bacaan Fatihah kita Coba Mengabdi beribadah Hanya kepada Allah Iyaka Naktu Kepadamu lah ya Allah Aku mengabdi dan beribadah Tapi tidak akan bisa Kita berderma 500 rupiah 1000 rupiah Tidak akan bisa Kecuali Allah Pilih anda Maka iyaka Nak butuh kepada Mula ya Allah Kami berbuat baik Kami beribadah Tapi sungguh kami Tidak akan mampu beribadah Kecuali dengan pertolongan Darimu Maka Iyaka Nesta'in Kepadamu lah Kami memohon Pertolongan Maka banyaklah Minta pertolongan Kepada Allah Setiap malam Ya Allah Sadari Ya Allah Aku pengen besok Bagi bantu bibikku Tapi tidak punya uang Ya Allah Berikan riski yang cukup Setiap bantu bibikku Ya Allah Berikan Doanya tak Sudah merupakan Sebuah Sebuah pahala Ya Allah Besok Aku akan berbuat baik Begini Ya Allah Semoga aku bisa Solawatan Setiap hari malam Aku kok tidak bisa Solawatan tangga Aku bisa 2000 Aku tidak bisa Ya Allah Doa terus Minta kepada Allah Karena dalam Penjataan doa Yang khusyut Itu menyadari Kalau kita Lemah Kita tidak mampu Sehingga kita minta Pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari itulah Nanti akan menemukan Keberkahan umur Umurnya adalah Pendek Kita umur Umat Nabi Muhammad Umurnya pendek Tapi kualitasnya adalah Seperti umat-umat Terdahulu Yang umurnya sampai Ratusan tahun Baik mari kita Koreksi diri kita sendiri Apa yang bisa anda lakukan Dalam kesehari-harian anda Dimana duha anda Dimana tahajud anda Mana solawat anda Mana lembaran Al-Quran Dalam keseharian anda Ini perlu anda koreksi semuanya Kenapa orang lain bisa Kok anda tidak bisa Jangan motivasi ini Untuk berusaha Dia bisa kita harus bisa Eh ibadah juga gitu dong Kenapa perjalanan anda Dari rumah ke kantor anda Tidak ada solawat Hanya bengong saja Kenapa Kenapa Anda sandar itu Anda bengong Sandar bengong kemarin Kalau disoteng lucu itu Anda harus pikirkan itu semuanya Anda masak setiap hari Ibu Subhanallah Kalau seandainya Masak ibu sama membersihkannya Dua jam itu Kalau anda solawatan Salatullah Salamullah Waduh berapa puluh Solawat yang anda baca Cuman karena Tidak ditolong oleh Allah Juga tidak solawatan Coba ya Betul Tidak tahu anda Kita menyadari Kita perlu koreksi Jadi hikmah kita hari ini adalah Kita menyadari diri kita Kalau ternyata kita sudah bisa melakukan banyak kebaikan Tinggal kita syukuri Kalau ternyata belum ayo minta kepada Allah Pertolongan Dan segera kita mulai Untuk menjadikan umur kita ini Adalah menjadi penuh Penuh makna Ada isinya Sehingga kita menjadi golongan Yang rubah umrin Alangkah banyak umur Qalilatun amaduhu Sedikit masanya Pendek umurnya Kita akan muat Nabi Muhammad pendek Tapi ternyata Isinya banyak Bisa solawatan Bisa bahasa Quran Bisa bantu orang tua Bisa ini Duit Rizkinya cuman Sebegitu Tapi bisa nolong orang banyak Namanya itu orang yang penuh berkah Semoga Allah memberikan pertolongan Dibadi kita Untuk melakukan kebaikan Sehingga kita menjadi orang Berjaya di dunia Dan juga berjaya di akhirat Wallahu'alam Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahb